Ikan patin atau pangasius merupakan ikan sejenis lele, yaitu ikan berkumis yang memiliki daging bertekstur lembut serta ringan dan tidak terlalu hambar. Ikan patin merupakan ikan air tawar yang biasa dikonsumsi karena memiliki harga yang cukup terjangkau namun bernilai gisi baik. Nah bagaimana sih cara budidaya ikan patin yang kaya hasiatnya? Yuk mari kita bahas bagaimana karbudidaya ikan patin. 1. Mempersiapkan kolam untuk budidaya, seperti halnya membudidayakan ikan varietas lain, Anda perlu mempersiapkan kolam sebagai tempat untuk ikan budidaya Anda. Untuk ikan patin, Anda dapat menggunakan beberapa media seperti kolam, kolam terpal maupun jaring apung atau terpal. 2. Memilih bibit ikan patin, setelah proses persiapan kolam atau media sebagai tempat budidaya ikan selesai, tahapan selanjutnya adalah memilih bibit ikan patin. Anda perlu memilih bibit ikan patin yang memiliki kualitas terbaik, agar resiko terkena penyakit lebih sedikit. 3. Memberi pupuk sebelum menebar benih ikan, pemberian pupuk ini perlu Anda lakukan apabila Anda memilih menggunakan kolam lumpur atau tanah sebagai media pembudidayaan ikan patin. Pemberian pupuk bertujuan untuk merangsang pertumbuhan makanan alami ikan, sehingga meningkatkan produktivitas kolam. 4. Menyebarkan benih ikan patin, setelah keempat tahapan Anda lakukan, serta seluruh set kolam telah selesai Anda dapat menyebarkan benih ikan patin ke dalam kolam. 5. Memberikan pakan berkualitas serta rutin, pemberian pakan tentu akan memengaruhi pertumbuhan ikan, apabila Anda memberikan pakan yang berkualitas maka ikan patin dapat tumbuh dengan maksimal serta mencapai target berat sesuai dengan permintaan pasar. Nah agar ikan patin tumbuh maksimal dan mencapai target bisa tambahkan ranika MSG-3 ke pakan ikan patin. Nah itulah cara budidaya ikan patin untuk pemula.